Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Percobaan tersebut memiliki makna bahwa sebelum Kristus berkarya hidup kita penuh dengan dosa dan keterburukan Setelah ia berkarya dosa-dosa tersebut telah dibersihkan oleh darahnya Seperti warna dan isi gelas yang berubah Seperti itu juga lah status kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan melalui kebangkitan Kristus Pertanyaannya apakah kita akan menjaga petak putih atau kembali ke warna sebelumnya? Saudara-saudaraku mari kita membaca Alkitab dari surat 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan ayat 57 Yang berbunyi demikian Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum torat Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus Kebangkitan Kristus telah memberikan kepada kita kemenangan Maka jalanilah hidup sebagai orang-orang yang telah dimenangkan Karena tanpa Kristus yang bangkit kita tidak akan bisa meraih kemenangan tersebut Pertanyaannya apakah kemenangan yang Kristus berikan tersebut benar-benar berharga bagi kita? Ibarat kita ketika mendapat sebuah benda yang sangat berharga buat kita Pasti akan dijaga dengan baik Jangan sampai barang itu rusak ataupun hilang Demikian juga dengan sukacita yang dirasakan Karena kemenangan yang Kristus hadirkan harus tetap kita jaga Jangan sampai berkurang apalagi hilang Para lansia yang dikasih Tuhan Tema pascah kita pada tahun ini adalah Teruslah berkarya Tuhan sudah membuka jalan Melalui tema ini kita diajak untuk memaknai Bahwa di tengah masa kelam pandemi yang sempat kita alami Kita dibawanya melewati masa-masa sulit tersebut Semuanya terjadi karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita Mari kita terus bergerak berkarya dan melayani Tuhan dengan keyakinan Bahwa Tuhan pasti menyertai kita Jangan sampai kita terus menerus hidup dalam ketakutan Dan bayang-bayang pandemi Ataupun kesulitan lain yang kita menjadi sumber kekhawatiran kita Mengingat ada banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Dalam rangka merayakan kebangkitan Kristus Kami ingin mengajak para lansia sekalian Untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini Berjudul Tanda Paku dan KJ 194 Di Kau Yang Bangkit Maha Mulia Tanda Paku di kaki dan tangan Tanda cinta Tanda cinta Tanda tolak menusuk di pinggang Tanda cintanya Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima Tuhan yang dikasih Tuhan Tuhan yang dikasihi Tuhan Tuhan yang dikasih Tuhan Tuhan yang dikasih Tuhan Tuhan yang dikasihi Tuhan Tuhan yang dikasihi Tuhan Tapi percaya juga Tidaklah abadi Caya dan medan Turum malam syurga Kutir jemberlah Kutir iya bukan Tidaklah tak pernah Dikalah abadi Maha mulia Dikalah abadi Caya dan medan Tuhan ku hidup Tak ku tundanya Dia junjung anggu Damai ku tetap Yesus lah kuatku Pemenanganku Yesus lah hidupku Kemuliaanku Dikalah abadi Maha mulia Dikalah abadi Caya dan medan Sahabat Lansia Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Karena kami kembali dapat mengingat Dan memaknai Kristus yang bangkit Demi kemenangan dan keselamatan kami Berikanlah kekuatan pada kami Sehingga kami dapat terus Memelihara semangat dan sukacita Di dalam karya Kristus Biarlah segala sesuatu Yang kami jalani Senantiasa berpusat pada karya Dan kehendakmu yang indah Dan terbaik bagi kami Ya Bapak Sebagai Lansia Kami senantiasa berharap Bahwa kami dapat berada Dalam keadaan baik Dan sehat Supaya kami bisa tetap Menjalani aktivitas Seperti biasanya Tetapi kami menyerahkan Segala sesuatunya Pada rancangan Dan kehendakmu Apapun itu kami percaya Engkau tahu yang terbaik Bagi kami Engkau mengerti Segala sesuatu Yang kami hadapi Dalam sakit-penyakit Pergumulan hidup Dan segala sesuatunya Kami percaya Engkau turut bekerja Mendatangkan kebaikan Secara utuh Dalam hidup kami Inilah doa kami Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Teruslah berkarya Tuhan sudah buka jalan Teruslah rengdasarkan Datanglah ke depan Dian jauh Amin kehidupan Pergilah, wartakan, berita keselamatan, nyatakan cinta kasihnya bagi semesta. Di salib Bogota, tempat Yesus mengerita, namun bagi kita, itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerba, detaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan, berita keselamatan, nyatakan cinta kasihnya bagi semesta.